Hai, selamat datang ke kelas Inggris kita. Hari ini kita akan mencari tentang report hacks. Oke, jadi kita akan belajar untuk mendapatkan dan berbagi informasi tentang hal-hal, hal-hal, hal-hal dan hal-hal, 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 in order to get the general knowledge about them. Jadi, pada materi kali ini kita akan mencari dan berbagi informasi umum tentang benda-benda, binatang, fenomena alam dan juga fenomena sosial. Oke, first, let's see. What is report hacks? Report hacks is used to give facts clearly about a topic without unnecessary information or opinion. Jadi, report hacks itu adalah suatu teks yang sifatnya ilmiah karena berdasarkan fakta dan juga diangkat dari hasil penelitian atau observasi. Karena diangkat dari hasil penelitian atau observasi, maka report hacks itu hanya berisikan hal-hal yang sifatnya fakta. Jadi, tidak ada opini atau informasi tambahan yang ditambahkan oleh si penulis tanpa dasar ilmiah. Dan juga dalam pembuatan report hacks membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, report hacks itu adalah teks laporan yang digunakan untuk memberikan fakta secara jelas tentang suatu topik tanpa informasi atau opini yang tidak perlu. Report hacks adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu atau benda-benda secara umum. Contohnya, berbagai benda atau fenomena alam, buatan, dan sosial yang terjadi di menurut kita. Nah, report hacks ini mengupas suatu hasil pengamatan, penelahan, penelitian, observasi, atau studi tentang objek tersebut. Oke, let's come to the social function of report hacks. So, the social function of report hacks is to present information about an objek the way it is without being modified. Nah, fungsi sosial dari report hacks ini adalah menyajikan informasi tentang sebuah objek sesuai dengan keadaan sesungguhnya tanpa tambahan informasi yang tidak sesuai. Nah, jadi ini berkaitan ya dengan pengertian dari report hacks yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, report hacks ini memang teks yang ditampilkan apa adanya sesuai hasil observasi ataupun penelitian tanpa tambahan informasi apapun yang sifatnya tidak ini ya atau tidak sesuai dengan fakta. Nah, berikut ini adalah struktur teks dari report hacks. Jadi, ada tiga ya. Yang pertama itu title atau judul. Kemudian yang kedua itu general classification atau klasifikasi umumnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu description atau deskripsi atau gambaran dari objek yang dibahas. Okay, now let's have more understanding about generic structure of report hacks. So, the first one is title. The title usually tells to readers about the topic of the report. Jadi, tutul ini berfungsi memberitahu pembaca tentang apa sih tax report yang sedang diinformasikan. The second one is general classification. This part gives information or the definition about the subject of the report. The report begins with the general statement. It tells to readers what the report is going to be about. Nah, pada bagian ini, bagian pertama, yaitu berisikan informasi tentang subjek yang sedang dibahas secara umum. Nah, jadi memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas di dalam paragraf selanjutnya. The third one is description. This part gives important facts or features. For example, the facts, qualities, habits, behaviors about the subject. Nah, pada bagian ini, sudah mendeskripsikan fakta-fakta penting tentang subjek yang dibahas dalam teks tersebut. Jadi, teks yang tadi di-teks. Nah, pada bagian ini, fakta-fakta dipaparkan secara spesifik. Jadi, tadi pada paragraf segininya hanya diperkenalkan secara umum. Nah, di paragraf berikut-berikutnya, yaitu di bagian ketiga atau traktur ini, dibahas secara spesifik tentang bagian-bagian dari subjek tersebut. Atau tentang karakteristik dari subjek tersebut. Seperti itu. Oke, the last one. Let's see the language feature of the report text. There are three items here. The first one is present tense. If the subject is still present, the second one is past tense. If the subject is distinct, for example, dinosaurs, dodo, and the last one is specific voice. Jadi, ini adalah tentang unsur kebahasaan yang dipergunakan di dalam text report. Jadi, kalau misalnya subjek yang dibicarakan itu, yang diceritakan dalam text itu masih ada, masih ada sampai sekarang, berarti kita gunakanlah present tense. Nah, sedangkan kalau subjek yang dibahas itu, subjek yang tidak lagi ada di dunia ini, artinya sudah punah mungkin. Tidak keingatan lagi bentuk dan wujudnya. Seperti contohnya dinosaurus. Nah, kita bisa gunakan past tense. Nah, kemudian ada juga passive voice. Di dalam text report yang biasa digunakan itu adalah passive voice. Oke, now, let's see there are some pictures here. These pictures are about example of report text. Nah, jadi ini beberapa gambar di mana biasanya report text itu muncul. Jadi, bisa dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk tulisan. Biasanya, kalau dalam bentuk tulisan itu munculnya di majalah-majalah dokumenter seperti National Geographic atau dalam acara televisi yang sifatnya juga dokumenter seperti yang digambar sebelah kanan itu. Nah, jadi biasanya memang ditampilkan dalam tertulis ataupun dalam bentuk tulisan. Tetapi biasanya dibukung dengan visual seperti gambar atau video. Oke, guys. So, we are at the end of our session in this video. I hope there is something useful you can take from this video. If you have any comment or question or suggestion just drop your comment below. Thank you. Don't forget to subscribe. All right. All right.